Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahuakbar, semangat aku pasti bisa Nah untuk mengawali kita belajar hari ini jangan lupa kita membaca doa dulu Oke siap jangan lupa doanya setiap hari dibaca Oke ya siap ya Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Wa ila hadratin sayy Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin sayy Hasim Asari Wa ila muasasa ta'limiyata kebun sari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha Wa iya ka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Wa laddallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqni fahma Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca solawat naria Baca bismillah dulu Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wasallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal khumamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasi Bi adadi Kulli ma'lumilak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku yang soli-soliha Kita ketemu lagi sama Bu Robi Di Sentra Sains dan Bahan Alam Hari ini Bu Robi mau ngajak apa? Kita belajar membatik Kita pakai benda-benda membatiknya itu pakai benda-benda di sekitar saja Ya benda-benda alam Mungkin bisa yang kamu temui Yang bentuknya nanti sudah berbentuk Ada motifnya Contohnya ya disini Bu Robi pakai Batangnya daun pisang Nanti anak-anak boleh juga pakai wortel Atau mungkin bentuk pakai bentuk belimbing Bentuk bintang pakai buah belimbing Atau bisa pakai mungkin sawi Batangnya sawi Juga bonggolnya sawi Sawi putih itu loh ya Boleh pakai apa saja Yang penting kita pakai yang sudah bendanya itu Ya sudah berbentuk Ya seperti ini Kalau Bu Robi kasih contoh Ini Bu Robi pakai batangnya daun pisang Ya batangnya daun pisang Oke Nanti anak-anak siapkan warna Sama yang pernah dipakai anak-anak yang kemarin Ya boleh warnanya Terserah anak-anak warna apa saja Terus sama Bu Robi juga dikasih kertas Kasih kertas seperti ini Sudah ada Sudah ada gambarnya disini Kita mulai ya Tapi jangan lupa Sebelum kita belajar Kita baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai membatiknya ya Disini Bu Robi pakai warna biru Coba ya Kamu tempelkan disini Ya Terus disini ada kotak-kotak sayang Boleh kamu bentuk seperti ini Nah seperti ini ya Sudah berbentuk kan Sudah bentuk Nah terus tempel disini Kita buat lagi Terus sampai selesai Semuanya sudah penuh Seperti ini ya Sampai semua kotaknya terpenuhi Nah anak-anak Nanti kalau sudah selesai Hasilnya seperti ini sayang ya Seperti ini semuanya sudah Tertempel dengan rapi Terus jangan lupa dikeringkan dulu Supaya ini warnanya Biar kering dulu sayang ya Oke Bisa Selamat mengerjakan Nah untuk tugas berikutnya Setelah anak-anak membatiknya Tadi sudah kering Sudah selesai Nah sekarang kita mau melipat Dilipat bentuk apa sayang ya Nah kita lihat urutannya ya Kita mau melipat bentuk Rok adik perempuan Oke Siap Caranya Anak-anak lipat jadi dua Kita balik ya Dilipat jadi dua sayang Lipat panjang Diluruskan garis Kita cari garis tengahnya Jadi dua Habis itu dibuka Disini ada garis tengah Dari pinggir Kamu lipat ke tengah Sama besarnya Dua-duanya ya Atas sama bawah Dilipat ke tengah Sudah Sekarang kita balik Nah kita balik Disini ada Ada garis tengahnya Kita lipat lagi Menjadi Kecil lagi Kita lihat garis tengahnya Kita lipat jadi tengah Nah garis tengah ya Lipat lagi Oke Kalau sudah berbentuk Seperti ini Dilihat Kan Ini belakangnya Jadinya seperti ini Ini depannya Lipat lagi Jadi dua Lipat pendek Seperti ini Lipat seperti ini Yang disini ada bagian Bagian luarnya Yang ada bukanya ini ya Jangan lupa ya Lipat jadi dua Kalau sudah seperti ini Baru dibuka sayang Kita buka Kita buka Tarik samping Tarik ke samping Tarik ke samping Kanan kiri Tarik ke samping Kita buka tengahnya Oke Kamu tekan Biar tidak kembali lagi Siap Jadi seperti ini Nah Yang terakhir Pengger-pengger Yang di atas ini Yang di atas Kamu lipat Miring Kecil Satu Satunya lagi Dua Sudah selesai Kita balik Sudah jadi Gaunnya Oke Siap Oke Untuk tugas selanjutnya Yang terakhir Nanti anak-anak Sama bu guru Dikasih gambar Nah Ini gambar Adik perempuan sayang Tapi belum ada gaunnya Nah Tadi Tempelan Lipatan Yang kamu buat Dari membatek Habis itu dilipat Menjadi gaun Itu nanti Kamu tempel disini Nah Tapi jangan lupa Sebelum kamu tempel Gaunnya Anak-anak ini Gambarnya diwarnai dulu Biar terlihat cantik Adik perempuannya Ya Kalau sudah diwarnai semuanya Pakai crayon Nah Pakai crayon ya Diwarnai dulu semuanya Setelah itu Kita tempel Gaunnya Jangan lupa Kita pakai lem Kita tempel Kita tempel Kasih lemnya disini Yang ditempel Yang dibelakang bagian yang ada Yang ada lipatan kecilnya Ya sayang ya Kasih lem disini Kita tempel gaunnya disini Oke Nah Sudah terlihat cantik Sudah ada gaunnya Adik perempuannya Oke Siap Nah Anak-anak Tugas hari ini Jangan lupa ya Yang pertama Anak-anak Nanti membatik Dengan benda-benda Benda-benda alam sayang ya Boleh pakai Yang seperti Bu Robi tadi Dipakai Apa ya Batangnya daun pisang Boleh pakai Belimbing Boleh pakai wortel Boleh pakai mungkin daunnya Batangnya Sayur sawi Boleh Bonggolnya sawi juga Boleh Ya Nanti dibatik seperti ini Setelah itu Setelah kering Ya Dilipat Anak-anak melipat Bentuk gaun Setelah lipatannya sudah selesai Sudah jadi Jangan lupa Ditempel di gambar Adik perempuan Tapi Gambar adik perempuannya Jangan lupa diwarnai dulu Biar terlihat cantik Oke Siap Nah nanti tugasnya Anak-anak Untuk melipatnya Terus Membatik Juga Mewarnai Menempel ini Anak-anak tugasnya Difoto ya Bisa Nah anak-anakku yang manis Anak-anak yang sholih dan sholihah Hari ini Belajarnya di sentra sain dan ban alam Anak-anak sudah selesai Jangan lupa Kerjakan yang bagus Kerjakan tepat waktu Kan dikumpulkan sayang ya Oke Nah sekarang Kita setelah belajar Biar ilmu kita barokah Menanfaat dunia dan airak Nah kita berdoa dulu Sebelum kita selesai pelajarannya Oke Siap ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahi l'aliyyil adhim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati